Intro Oke, selamat siang semuanya Kita langsung saja mulai press conference dari Mekanisi Music Bank Ginting Ginting, gimana perasaannya bisa masuk ke quarterfinal Di Dede Showman Pertama-tama mengucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini Dan bisa menyanyakan mesas Pancitilanya Jadi tadi cukup senang sama performa hari ini Karena tadi bisa melewati setiap kendala yang ada di lapangan sih Terus dari awal sampai akhir coba buat bermain lebih sabar Lebih menyerang tapi lebih sabar Jadi ya itu aja sih Senang gak bisa masuk ke quarterfinal? Ya pastinya senang bisa masuk ke quarterfinal di Indonesia Open Semoga besok bisa memberikan permainan lebih baik lagi daripada hari ini Silahkan Mbak Mas yang ingin bertanya dulu Ya Mas Tadi ngomongin kendalanya, ini kendala apa aja kira di lapangan? Ya mungkin kita udah pernah ketemu sekali Cuma udah dalam waktu yang cukup lama ya Terus juga terakhir juga kalah juga Jadi tadi memang agak sedikit nervous juga sih mau menghadapi Karena dia satu sosok pemain yang bisa jadi gambing hitam lah maksudnya kita bisa lihat Dari beberapa match dia bisa memberikan kejutan juga sih Jadi tadi lebih worry nervous kesitu aja sih Karena dia juga bukan pemain yang sembarangan juga Jadi dia punya kualitas yang cukup bagus juga Jadi waktu design pertama lebih apa namanya ya Ya masih ada permainan yang terburu-buru sih Jadi dari waktu perjalanan poin ke poin itu masih pengen nyemes tapi langsung mati gitu Jadi kurang bisa bawa dia kelilingin lapangan gitu sih Jadi dari strukturnya juga terlalu monoton untuk design pertama Cuma puji Tuhan ya design kedua bisa lebih tenang Bisa lebih menikmati poin demi poin Silahkan Mbak Giting kan nanti ketemu asal-salam lagi ini lebih awal daripada kemarin dimas Sekarang mungkin persiapannya mungkin kalau kemarin baru ketemu kan di Sembuk Minang Sekarang meraukan Pina atau apa-apa Ya persiapannya mungkin lebih ke recovery dulu sih Karena pasti kita sama-sama udah melewati minggu-minggu yang cukup capek juga Tapi bukan jadi asal juga sih buat saya maupun asal juga pasti juga perasaan yang sama Terus juga ya pasti nanti abis dari sini ada diskusi juga sama pelatih tentang evaluasi hari ini dan main buat besok ya Terus ya coba buat nanti abis ini dilihat lagi juga pelajarin lagi juga di minggu kemarin tuh mainnya seperti apa Apa yang harus diantisipasi dan lain-lain Jadi ya semoga bisa memberikan yang terbaik Oke silahkan Mas Kalau kemarin kata Jojo di setorah ini katanya anginnya sering beberapa bulannya cukup cepat Kalau apa hari ini katanya gimana? Ya Tadi sih memang waktu masuk lapangan Niatnya itu yang kalah angin duluan tapi ternyata anginnya malah lebih ke arah ke Timus Jadi banyak beberapa bola berapa poin yang outnya tuh ke belakangnya ke Timus Jadi disitu masih harus lebih diantisipasi lagi sih maksudnya waktu mungkin 1-2 poin 3 poin masih oke cuman harus cepat bisa cari cara yang lain Jadi harus lebih cepat adaptasi juga Jadi ya coba waktu Kan waktu masuk lapangan kan masih ada kesempatan buat nyoba pemanasan itu Jadi disitu mungkin lebih coba-coba juga anginnya lari kemana, anginnya arahnya kemana terus satelnya seperti apa Karena mungkin hampir tiap hari cukup beda-beda juga Jadi lebih antisipasi disitu Jadi ini agak sedikit khusus gak lawan asasa yang jangkawannya itu panjang Karena ada juga jangkawannya yang sangat kencang itu Ya pastinya mungkin bermain lebih sabar juga sih karena pasti lawan asasa sendiri gak cukup mudah buat dapet poinnya Jadi dari poin ke poin itu harus lebih fokus juga dari setiap pukulan ke pukulan juga harus lebih fokus Karena dia punya jangkawan yang cukup tinggi juga cukup mumpuni juga Jadi dari stroke nya juga harus lebih diperhatiin sih karena kalau salah buang atau salah angkat sendiri Itu bisa masuk ke istimewaannya dia jadi mungkin lebih antisipasi kesitu aja Dan ya pasti harus lebih siap capai juga ya karena dari jangkawannya sendiri juga Akses dan review Google cuman gak menjadi Maksudnya masih ada kesempatan juga sih buat saya pastinya Buat setiap pemain juga, setiap lawan, siapapun lawannya pasti ada kesempatan Maksudnya masih ada kesempatan Maksudnya dari Imam pertemuan dengan Vigo terakhir kamu kepala Maksudnya apa kesulitan kamu terakhir di Vigo itu Dari kamu sendiri dia, saya gimana? Ya itu memang Vitor sendiri memang bisa kita lihat dia konsisten ya Dari awal main sampai permainan beres itu dia konsisten buat nerapin permainan dia Jadi dan juga lebih kesitu aja sih karena dia punya kelebihan yang mungkin orang lain kita-kita semua gak punya Yaitu di faktor jangkawannya jadi dia bisa maksimalkan itu dengan baik Jadi ya palingnya harus diantisipasi di bagian itunya sih Maksudnya gimana caranya buat gak terlalu banyak kasih atau pukul ke arah kelebihannya dia Jadi ya itu aja sih Oke ada lagi yang mau silahkan Ya itu tadi mungkin menurut saya di saat kedua bisa cukup jauh perlahan matanya Karena saya bisa lebih tenang sih Karena yang di saat pertama tadi kan agak ada perasaan nervous sama buru-buru juga dari permainannya Di saat kedua lebih bisa tenang lebih bisa mengeluarkan variasi-variasi pukulan juga Jadi disitu Fitikus sendiri pergerakan juga kurang enak Jadi dia melakukan banyak kesalahan juga Terus tadi setelah match ya Seperti biasa sih maksudnya kita setiap abis main juga pasti Saya thank you juga udah main bagus Terus juga dia Ya kan dia belajar juga bahasa Indonesia Tadi nanya juga apa good luck bahasa Indonesianya Ya kata, jadi bisa kasih tau aja Itu aja sih Itu bahasa Indonesianya apa nih? Atau ini 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 Ada lagi Ada yang lain Sudah cukup Oke terima kasih banyak Anno Media dan Kidding Terima kasih.